Dan memang betul yang Bung bilang tadi, ada yang inden bahasanya ya? Inden. Inden, betul. Angka 50 itu sebetulnya inden itu satu daun. Bukan satu pokok. Oke, halo Sobat Hijau. Ketemu lagi sama Papa John di sini. Nah, saya hari ini sudah sampai di daerah apa ya? Ciater BSD. Nah, saya mau ke tempat teman saya. Dia dari komunitas lain. Kalau saya dari kompeten, tapi ini dari komunitas yang lain lah. Di Tangsel itu jadi ada dua. Ada namanya komunitas pergiat tanaman hias Nusantara sama alap-alap daun. Jadi, keduanya itu adalah pergiat tanaman hias yang ada di Tangerang Selatan. Nah, mungkin di Tangsel ada lagi yang lain, tapi saya belum tahu. Nah, hari ini saya mau main ke sini nih, ke tempat Bang Ubay, ke kandangnya dia nih. Nah, konon katanya Bang Ubay ini kita intip-intip dikit. Banyak koleksi-koleksi Aroid yang luar biasa. Kita langsung aja. Nah, ini kandangnya nih. Tadi ada, sudah nyampe. Mana orangnya? Bang Ubay! Waalaikum! Gila, koleksi Aroid yang luar biasa. Gokil. Marmorata. White Tiger. Wets! Itu dia. Waalaikum Bang! Waalaikum Salam. Apa kabar, Bang? Sehat, sehat. Bang, saya mau ngintip koleksi Aroid yang luar biasa. Wah, ini bukan koleksi sih sebetulnya. Nah, Bang, saya mau nanya-nanya koleksi Aroid yang ada apa aja nih. Gokil nih. Boleh, boleh. Ada Marmorata. Ini Marmorata segini pasaran berapa nih Bang? Pasaran sekarang apa dulu nih? Sekarang? Kalau dulu kan gokil sekarang. Pastinya, kalau dulu. Sekarang berapaan Bang? Kalau sekarang, biasa ya. Biasa-biasa saya jual segini tuh sekitar 2,5 sampai 3 juta. Biasanya sih dari terahnya juga, Bang. Iya. 2,5 sampai 3 juta. Ini Marmorata, mewah, 4 daun. Ujungan, nggak pakai daun pancing. Iya. Tentunya ada daun pancing ya, Bang? Daun pancingnya satu. 5 daun berarti, 5 daun sama daun pancing. Iya. Terus ada itu White Tiger ya? Iya, betul. WT. Ini daun pancingnya nih. WT, 5 daun, 1 daun pancing jadi 6 daun. Berapa tuh Bang segede gitu? Kalau sekarang sih saya jual masih di angka limaan lah. Lima ya? Iya. WT masih bagus harganya ya? Masih. Itu tadi Bang, Bang. Masih apa? Terahnya lah. Dari terahnya. Iya, tergantung kualitas farigatanya juga. Betul. Kalau pedagang atau ini biasanya terahnya kan. Ini ada yang aneh. Ini namanya apa nih Bang? Yang mana? Ini, farigata. Ini gini? Iya. Ini kalau umumnya kita nyebutnya anturium dasi. Anturium dasi. Dasi farigata. Anturium dasi farigata. Farigatanya menor banget. Iya. Nah selain anturium yang ini, Bang Ubay ini punya anturium-anturium yang kepinggajah yang spesial lainnya. Tapi itu nantilah belakangan. Kita buat obrolan nanti. Iya, iya, iya. Siap. Ada portilei gede banget. Iya. Sudah lama juga sih, jadi agak besar. Iya, Pak. Ini portilei-nya gede banget. Ini juga kemarin ada yang saya buang daunnya. Jadi agak-agak kosong sedikit. Karena kemarin agak nguning. Jadi saya buang. Saya kurang suka sih kalau lihat, agak kuning gitu daunnya. Karena kan buat pemandangan kita sendiri. Iya. Beda dengan di kios yang siap jual. Ya, terkadang ada daun kuning sedikit, biar ini aja dulu. Karena apa? Biar banyak daunnya. Nah, ini juga keren banget nih. Daktil cuy. Itu dapetnya hybrid daktil. Prodaktil. Prodaktil. Iya, hybrid. Tapi ini keren banget. Jarang yang warnanya begini gelap banget nih. Ya, Alhamdulillah, bung. Saya dapet yang agak-agak dark form gitu ya. Mungkin bahasanya kalau buat sekarang. Keren, tangar. Jadi kontras sama warna tulangnya. Terus daunnya gelap. Terus agak-agak velvet ini glossy-glossy. Gitu mengkilap-kilap gimana sih? Bahasanya lebih keren. Ini keren banget nih. Nah, ini terodaktil yang umumnya. Umum, betul. Warnanya umum itu begini. Beda banget sama yang itu. Gila, warnanya cakep banget. Kelari. Ini kelari wajib punya nih. Kepisah antorium. Wajib punya untuk penghobit tanaman. Sebetulnya tuh. Kalau antorium clarinertium. Sintaroid lah pasti punya ya. Ini koleksi-koleksi yang lain. Ada dark mama hybrid. Ini ada velvet mask. Ya, betul. Forgetty. Ada dactylfar juga. Pterodactylfar. Aduh, dikasih bocoran. Forgetty lagi tuh. Ini ada yang masih ini juga tuh, Bang. Refleksi nervium. X kuping gajah. Tapi saya lupa. Refleksi nervium itu yang mana? Yang itu, Bang. Tapi ya, hasil silangan. Induknya refleksi. Ini antorium refleksi. Tapi ini hasil persilangan. Hybrid. Sama kuping gajah. Cuma saya lupa. Nama kuping gajahnya. Saya dapet dari batu. Malang. Ini kalau ototnya begini, kemungkinan dressleri kali ya? Nah, saya lupa tuh dapetnya. Ini ototnya begini nih sebelahnya. Nah, itu dressleri, betul. Sebelahnya dressleri. Nah, sebelahnya refleksi. Atau bisa jadi sama VCI kali ya? Ah, itu, Bang. Yang saya lupa itu. Karakter yang begini kan ada VCI, ada Chamberlain, sama dressleri kalau ketinggian gajah. Nanti saya telepon lagi. Ototnya sadis. Kalau dressleri. Ini rumah produksi nih. Rumah produksi. Oke, lanjut lagi. Bang Ubay punya sesuatu yang unik juga tuh. Cer-cer-cer-stis miradilis. Farigata. Farigata. Cuma ini, Bung. Kemarin kan saya taruh di tempatnya agak panas ya. Warnanya sebetulnya lebih terang. Nah, karena ini saya masukin ke sini, jadi warnanya agak sedikit gelap. Iya. Tapi tetap sih, bulannya tetap kelihatan. Tetap kelihatan, betul. Cuma nggak secerah di tempat yang agak panas. Nah, di sini kan ada perbedaan. Iya, benar. Itu keren banget. Mungkin kalau sudah agak banyak kan, saya mau taruh tempat agak panas lagi. Biar warnanya lebih kinclong lagi. Yoi. Terus itu, foam down-nya juga mutasi, Bang. Jadi narrow ya. Iya. Dia lebih narrow. Betul. Enggak seperti tato pada umumnya. Iya, tato pada umumnya di sebelah sana, Bung. Ada. Yang umum lah. Saya masih kaget sama ini. Antorium dasi varigata saya baru lihat. Di sini. Remajaan sih itu sudah masuknya. Sedikit lagi sudah bisa keluar tongkol. Oke. Sekarang kita ngobrolin yang tujuan saya kemarin nih. Ada kuping gajah yang... Aduh, kayaknya di sekitaran BSD abang doang yang punya. Apa itu, Bung? Coba lah sebut. Soalnya sama aja. Antorium. Ada Fort Sherman. Ada Dresslery. Eh, Dresslery. Apa? Forgetty. 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 Ivarigata. Nah, nanti kita ngobrol ya. Kita set up dulu nih. Set up. Shooting-nya. Oke, Sobat Hijau. Kita lanjut lagi ke bagian-bagian apa ya? Antorium yang koleksian Bang Ubay yang luar biasa nih. Tapi yang satu itu harus terakhir. Eh, tapi ngomong-ngomong, Bung, baru menanggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Oh, siap. Nih. Ini salah satu antorium varigata yang harganya masih stabil sampai sekarang. Ini menor banget. Antorium pterodactyl varigata. Ini punya komunitas. Betul, komunitas. Jadi komunitas alap-alap daun juga punya tanian bersama ya? Iya. Yang nanti hasilnya kalau laku bisa dibagi profitnya. Betul sekali. Jadi biar kita tuh nggak cuma kumpul-kumpul aja gitu Bang. Iya, selain kumpul, berbagi informasi, edukasi, dan lain sebagainya. Ada hasil juga dari perkumpulan kita. Atau komunitas. Bahasa kerennya kan begitu. Kayak gitu sih sebetulnya. Tujuan kita di alap-alap daun. Ada aset lah. Lebih tepatnya seperti itu. Sebetulan saya yang dipercaya untuk merawat tanaman ini. Ini kalau ini dari biji apa bonggulan? Waktu dapet ini sebetulnya katingan pucuk. Katingan pucuk. Iya, katingan pucuk. Cuma kan biasa Bang. Bung, artinya setiap daun yang keluar karena katingan, dia mengecil. Sehingga daun awal itu sudah habis semua. Sudah, apa sih namanya, sudah lepas. Jadi ini daun baru semua. Gila ini minor banget, 4 daun. Perodaktil, marigata. Berapaan ini Bang? Kalau harga, kalau untuk sekarang kan nggak dijual ya Bang. Jadi saya bingung juga. Atau mungkin mau tau modalnya? Jangan. Oh jangan. Ini masih buat tanian ya? Iya, betul. Oke. Suaminya kalau harga jual itu harus nembukkan. Terutama sama komunitas. Apakah barang itu sudah mau dikeluarkan atau belum? Kayak gitu sih. Apalagi kuping gajah itu salah satu arwit yang harganya masih lumayan stabil. Betul sekali. Jadi, ya. Salah satu harapan petani arwit untuk ditani ya ini salah satunya. Salah satunya. Nah, terus tadi ada yang unik lagi ini nih. Bentuknya begini. Pasti teman-teman Sobat Hijau tau nih salah satunya apa. Ini silangan. Tinggajah silangan. Hybrid. Tapi yang udah pasti ketahuan itu adalah kristalinum. Kristalinum, betul. Nah, yang bikin unik adalah dia bentuknya gimana ya? Tanduk, mirip tanduk. Mirip tanduk. Karena memang silangan dari... Jemani tanduk. Jemani tanduk. Sama kristalinum. Sama kristalinum. Nah, tapi Bang Ubay dapet yang begini. Kalau temannya dapet yang modelnya twister. Nah, jadi ada dua biji dari indukan kristal itu yang jadinya berbeda. Yang pertama jadinya twister. Kebetulan saya gak dapet yang twister. Itu yang go-go. Nah, saya dapetnya yang tanduk. Ada di teman. Ini lumayan nih. Keren. Ada di teman yang pegang twister. Masih ada tuh? Ada. Masih ditaniin. Ditaniin sama dia. Satu komunitas dengan saya. Kebetulan dapet dari breadernya yang sama. Cuma dibilang yang tanduk ke saya, yang twister ke teman saya. Mungkin lain waktu kita main ke tempat dia untuk lihat yang twisternya. Yoi pasti. Yoi pasti. Saya udah ngatur waktu. Belum waktu waktunya nih. Ini dijual Bang? Untuk saat ini belum. Belum. Tapi kalau ada yang berani gokil ya. Nanti saya cantumin lah nomor ya Bang. Saya ada empat untuk yang tanduk itu, kristal tanduk. Mungkin nama-nama, namanya sih saya belum nanya breadernya ya. Iya, nama resminya belum ada. Iya, nama resminya belum keluar sih dari breader. Itulah susahnya kupinggah aja. Banyak silangannya. Nah. Yang ini nih saya denger-denger udah ditawar 5 juta. Nggak dilepas nih. Forgetty Eye. Forgetty. Forgetty Eye. Tapi yang Farigata. Lima daun. Nah, saya senangnya Bang Ubay kalau ada barang bagus, dia tahan sampai dia bisa taniin. Baru dilepas. Basic tani, Bung. Emang harus gitu. Ini Forgetty Eye. Farigata ini lumayan jarang. Gila. Ini baru yang ecek-eceknya belum nanti ada. Ini apa nih Bang? Yang mana? Oh, yang itu. Itu. Hybridnya dari Dark Mama. Hybridnya Dark Mama. Betul. Ini bahanan Farigata ini ada bulang-bulangnya di situ. Iya. Cuma, kalau kayak gini nih, kurang, kualitasnya memang kurang ini ya kalau Farigata. Soalnya Farigatanya narik. Iya. Makan daun sebutnya. Makan daun. Jadi kalau buat kontes, biasanya kalau Farigatanya narik, dia kurang bisa bersaing sama yang daunnya, bentuknya sempurna. Jadi, karakternya naik gini nih. Ketarik daunnya. Ini belang. Farigata. Ini daun barunya jadi begini. Itu kesalahan saya, Bung. Saya kan ada tiga, ada tiga yang ini. Dari satu gitu kan. Saya udah produksi, dapet tiga. Sebetulnya semuanya sudah masuk ke Farigata. Cuma, kalau kita nyebutnya Farigatanya masih agak mendem. Tapi saya nggak sadar waktu itu, Bung. Nah, sehingga saya mainkan pupuk waktu itu. kembali. Hijau lagi. Teman saya sudah bilang. Dia bilang, ini udah jadi Far. Kenapa mainin pupuk? Nah, disitulah saya baru sadar. Uh, iya ternyata. Nah, inilah salah satu yang masih bertahan. Farnya, walaupun makan daun ya. Nah, ini udah saya ganti lagi metannya. Biar, mudah-mudahan jackpot buat saya. Jack Mama Hybrid. Ini Farigata nih, bahan-mudahan. Tinggal dinaikin lagi warnanya. Betul. Mungkin kaget. Saya aja yang nggak punya Jack Mama. Dia punya Jack Mama bahan-mudahan Farigata. Hybrid, Bung. Ah, itu tadi, Bang. Apa itu? Dasi. Dasi? Oh, dasi. Sebentar ya, ambil. Nah, ini juga keren nih Sobat Hijau nih. Ini adalah salah satu anterium yang karakternya seperti ini. Menjuntai. Kalau dulu nih, sering dijadiin tanaman gantung ya, biasanya di taruh jadi tanaman gantung. Karena daunnya menjuntai ke bawah. Ini anterium. Ini anterium. yang bikin spesial adalah yang bikin saya kaget karena saya baru lihat di sini. Ini Farigata. Antorium dasi Farigata. Mewah Farigatanya. Ini belum dilepas juga ya? Belum. Biasa, buat produksi dulu. Soalnya ini rumah produksi. Kalau sudah diproduksi, barulah bisa. di next episode mungkin saya akan main ke lapaknya komunitas Bang Ubay di alap-alap daun di Taman Tecmo BSD. Nah, di situ dijual semua tuh hasil produksinya. Ini keren banget. Antorium dasi Farigata. menurut. Ini keren banget. Ini keren banget. Mantap. Mantap. Ada anakan Haji Uli. HU. Ini Forgetty yang gede ini ada nih. Kalau ini dijual nih Bang. Ini Forgetty nih. Ini yang lumayan besar. Red Manik ini. Red Manik. Kancing merah. Iya. Cuma memang merahnya belum keluar. Tapi saya dapetnya itu. Lumayan. Gak ada yang defect daun. Keren. Alhamdulillah. Berarti media tanamnya bagus. Gak op. Apa yang kelewatan ya? Nih. Ini. Ini apa? Papi. Saya dapet. Tapi sudah ada nama Bang. Papila minum. Anakan. Dark form. Dark form. Iya. Ini sudah ada nama. Namanya. Iya. Namanya Negro. Negro. Hilangannya sama? Kalau itu saya. Sebenarnya sih saya yang lupa ya. Sebenarnya sih saya yang lupa ya. Apa dengan apa. Negro ini sudah beredar tapi memang sedikit. Artinya cuma beberapa orang yang punya. Dan salah satunya saya. Bisa dibilang seorang ketiga yang punya ini. Nah. Teman-teman yang punya itu. Dari saya sebenarnya. Jadi kan waktu ya booming kemarin. Saya sempat lupa dengan ini. Sehingga ada teman yang ya matanya cakep juga di anturium. Dia minat. Cocok harga. Saya lepas. Sehingga saya sekarang cuma punya dua. Untuk jenis yang itu. Dan jadinya itu ada. Saya cuma di file saya. Di handphone saya ada. Untuk jadi besarnya seperti apa. Warnanya seperti apa. Gelap sekali. Oh. Jadi ini namanya Papi Negro atau Kuping Gajah Negro? Papi Negro. Papi Negro. Wede. Karena dia dakom ya. Iya. Nanti fotonya saya sempilin di sini. Boleh. Nanti saya kasih. Untuk nature daunnya. Ini dakom sih emang. Papi Negro. Saya baru dengar di sini nih. Ada Papi Negro. Saya ngeluarin ini. Nah kalau ini mungkin saya keluarin. Karena saya udah ngeluarin ke tiga teman. Untuk sebesar ini saya jual 5 juta. 5 juta? Ukuran segini? Iya. Ukuran segini. Papi Negro? Papi Negro. 5 juta? Cepat. Saya pegang yang orang ketiga. Dari pemilik awal. Nah kalau di pemilik awal. Dia gak lepas. Iya emang gelap banget sih warnanya. Apalagi nanti lihat foto downmatchernya. Goke. Ini apa di sini surganya pembibitan kuping gajah. Nah kita ke puncak. Apa ya? Pamungkas. Saya sebenarnya kemari gara-gara saya dengar teman saya nyeletuk Bang Ubay punya taneman hingga aja 4 daun. Terus daunnya tawar 50 juta. Tapi gak dikasih. Ternyata ini. Ini sobat hijau tanemannya. Nyampe aja kabar. Ini Fort Sherman Farigata. Betul. Ini kualitas Farigatanya. Menor. Mewah. Kenapa gak dikasih Bang? 50 juta sedawn. Balik lagi ke basic saya. Basic saya kan sebetulnya tani. Jadi. Apa ya? Kalau belum produksi itu gatel rasanya. Apalagi saya punya cuma satu-satunya. Kalau saya lepas. Walaupun. Ya saya lepas ya. Contohnya saya lepas. Mungkin saya gak dapet lagi. Gak punya lagi. Karena di tempat saya dapet. Itu mati pohonnya. Pohonnya mati. Pohonnya mati. Jadi cuma saya yang pegang. Dia punya besar. Sampai saya ambil itu besar. Hampir sebesar 40 life. Dia punya. Nah. Waktu itu diproduksi sama dia. Ya. Karena. Perputaran tanaman kemarin. Mungkin ada yang terlupa sama dia. Mati. Dan saya satu-satunya yang pegang. Jadi waktu temen Bang Uwe produksi. Mungkin kualitas propagasinya gak diterhatiin kali? Barangkali. Karena kan agak jauh jaraknya dari saya. Jadi saya juga gak tau. Kenapa. Cuma dia mengabarkan ke saya. Semua yang ada di dia. Itu mati pohonnya. Karena memang. Dia produksi 3 kalau gak salah. Dari satu pohon itu. Dan yang dua di dia mati. Tinggal di saya. Di saya pun. Ini cukup lama Bang. Stuck. Stuck. Betul. Ini dapetnya tahun berapa? 2019 akhir. 2019 akhir. Gue harus segede gini. Tiga tahun. Baru segede gini. Karena stuck dia. Stucknya kenapa Bang? Kalau yang saya perhatikan ya. Waktu saya dapet dari pemilik awal. Media yang dia pakai. Atau metan yang dia pakai itu. Kurang cocok dengan. Anturium ufing gajah. Nah mungkin di tempat dia seperti itu. Setelah saya dapet. Saya ganti langsung. Tumbuh satu. Stucknya setahun. Stuck setahun? Iya. Gak ada akar. Karena akarnya busuk semua. Oh dia stuck karena akarnya habis. Betul. Saya pun gak sadar. Awalnya gak sadar. Kemungkinan di tempat pemilik awal. Yang dia punya. Atau yang dia punya. Yang dua itu. Dengan media yang sama. Dan dia mungkin kurang perhatian di situ. Karena saya pun perhatian ini setelah keluar daun satu. Kok stuck ini? Lama sekali saya ini. Akhirnya saya bongkar. Ternyata akar busuk. Dan medianya memang. Nah kategorinya. Untuk anturium ini kan agak poros ya. Dia enggak. Mau sharing gak bang? Media tanem yang cocok buat kuping gak aja? Kalau sharing sih boleh-boleh aja. Apa aja yang abang pakai? Lebih ini bong sebetulnya. Kalau untuk anturium ya. Kebiasaan kita pakai sebetulnya. Pada umumnya. Memang menggunakan metan-metan yang. Ngerasik sendiri ya. Pribadi saya contohnya. Saya untuk dasaran. Saya pakai koko chip. Yang besar. Yang opet. Koko chip yang besar. Kan dia besar-besar. Itu untuk poros air. Nah setelah itu. Saya pakai campuran akar pakis. Mungkin akar pakis agak susah. Karena kan sudah dilarang ya. Iya benar. Kebetulan saya dapat akar pakis. Terus pasir malang. Jadi. Untuk porosnya dapat. Dan mengikat air pun tetap dapat. Dan saya ada campuran satu lagi disini. Kulit telur. Kulit telur untuk? Mungkin cuma pemikiran saya aja ya. Kulit telur itu kan banyak mengandung protein. Nah jadi. Iya benar. Saya campurkan disitu. Ya mudah-mudahan. Protein yang ada di kulit telur tersebut. Bisa membantu. Itu aja sih. Memang belum ada penelitian setiap pribadi dari saya. Cuma. Pola pikir aja sih sebetulnya. Masuk akal. Masuk akal. Kalau saya mikirnya. Saya pakai kulit telur tuh. Buat menghalau keong. Ngesuka makanin daun. Soalnya keong tuh gimana ya. Kalau jalan di kulit telur kan tajam. Bulan dulu pasti ngerasa perih. Daun aman lah. Dari keong. Gitu. Nah mengenai tadi. Salah satunya kan. Mungkin sudah saya ceritakan tadi ya. Kenapa saya nggak lepas. Ini pohon ini untuk keseluruhan. Dan memang betul yang Bung bilang tadi. Ada yang apa. Inden bahasanya ya. Inden. Inden. Betul. Angka 50 itu. Sebetulnya dia inden itu satu daun. Bukan satu pohon. Ya saya bicara ini apa adanya. Sebetulnya kalau mau saya panggil orangnya juga bisa. Oh saya kira 50 sedaun tapi semuanya gitu enggak. Enggak. Oh dia nawar inden satu daun di cutting. Iya di cutting. Bisa dibilang begitu. Dia bilang. Bang. Kalau memang sudah diproduksi. Indennya. Saya berani 50. Belang gitu. Sebetulnya. Saya cuma senyum aja Bung. Karena. Balik ke basic saya. Tani. Ya kan. Jadi kalau memang belum. Belum. Apa sih. Belum produksi. Masih agak gatel gitu loh Bung. Walaupun yang 10 kayak gini. Bisa dapet Tesla Bang. Mobil Tesla. Tapi. Yang saya alami. Semenjak satu daun ini. Satu daun untuk nambah berikutnya. Agak lama. Atau mungkin memang karakter-karakter tanaman yang. Bisa dibilang agak spesial. Agak lambat pertumbuhan. Nah kalau ini. Dia berapa lama nih Bang. Kan stuck satu daun. Kemudian nambah ke tiga daun. Jadi empat daun. Jadi berapa lama? Untuk secara pastinya. Saya memang tidak menghitung. Tapi. Seingat saya. Nambah dari. Kan dari sini ya. Ini setelah ini stuck. Selama setahun. Nah. Daun berikutnya. Terus daun ketiga lah ya. Nah jadi kan ini dari ini stuck setahun. Terus tumbuh yang ini. Ngecil. Mengecil. Nah. Dari daun kedua ke daun ketiga. Seingat saya sekitar tiga bulan. Tiga bulan ya. Wah lama juga ya. Tapi ini daun keempatnya sehat lagi. Soalnya dia ketahuan membesar. Luar biasa. Antorium papilaminum fort serman. Parigata. Aduh jatuh. Oke sobat hijau. Mungkin di episode kali ini. Itu yang saya liput. Semoga menginspirasi teman-teman. Untuk tetap bersocok tanam. Aruid kalian. Memperbanyak aruid kalian. Karena. Gak akan pernah ada ruginya bang. Betul. Semakin banyak tanaman yang kita punya. Itu kita bisa barter-barter. Bisa kita jual. Kalau memang mau jualan. Terus. Oksigen di sekitar kita semakin berkualitas. Ya. Bang Ubay nih lihat. Sehat terus ya. Gak pernah sakit. Soalnya. Ya itu. Bergaulnya sama tanaman. Kualitas unggara di sekitar kita tuh. Sehat banget. Yang paling utama. Kita optimis. Dalam. Ya apapun berkegiatan. Terutama. Kayak kita nih seneng di tanaman. Optimis. Jangan. Dengan keadaan. Kita goyang. Kita berpikir yang negatif. Tanaman begini. Begini gitu kan. Salah satunya. Wah tanaman sekarang gak laku. Wah tanaman sekarang harganya segini. Jangan seperti itu. Kalau kita. Dasarnya seneng dengan tanaman. Kita optimis. Untuk memperbanyak. Untuk produksi. Pasti. Suatu saat akan laku. Ada jalannya. Ada jalannya. Tapi kalau kayak saya. Rumah saya kecil. Minimalis. Saya lagi seneng. Miara arol itu yang kecil-kecil bang. Spin dapsus. Siri badak. Yang pari kata. Spacenya 2x2 meter cukup. Ya. Balik lagi ke. Kita senengnya di bagian apa. Karena kan. Saya seneng semua. Tanaman itu kan banyak. Gak memungkinkan buat saya. Miara yang gede-gede. Jumbo-jumbo itu gak cukup di rumah. Kayak gitu. Seperti itu. Oke Sobat Hijau. Terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe. Dan share. Jika kalian rasa video ini bermanfaat. Sehat selalu. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Kemungkinan saya akan meliput di lapaknya alap-alap daun di Taman Tekno. Oke. Salam Hijau.